Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Agan-agan yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantikan Kita sedang berada di atas kali Untuk mengabarkan kepada agan-agan sekalian Bahwa di pinggir kali ini ada Sembilan pohon waru yang cukup besar Satu kecil, ini empat Di sana lima, satunya kecil jadi sembilan pohon waru Yang dia tumbuh di pinggir kali Di pinggir sungai Lalu pohonnya doyong ke kali Nah disebutlah waru doyong pinggir kali Nah di atas kali itu banyak sekali daun-daunnya tuh Fakta ya Nah ternyata daun waru ini memiliki khasiat yang sangat banyak kan Salah satu di antaranya adalah untuk mengatasi radang amandel Nah cara memanfaatkan daun waru untuk mengatasi radang amandel Ambil satu genggam daun waru Nah satu genggam kira-kira lima lembar atau enam lembar lah Tergantung perkiraannya Dan resep yang dianjurkan oleh ahli herbal yang akan-akan datangi Nah selanjutnya Siapkan tiga gelas air Lalu tiga gelas air dan segenggam daun waru tersebut direbus Sampai menghasilkan satu gelas Nah setelah dapat satu gelas biarkan supaya dingin Lalu minum pagi hari satu gelas Sore hari satu gelas dan siang hari satu gelas Artinya sehari itu tiga Kali itulah cara salah satu Untuk mengatasi radang amandel dengan menggunakan daun waru Mudah-mudahan bermanfaat dan cocok Jangan lupa like dan subscribe channel ini ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton